PEMBICARA 1 Peserta ujian Paket C yang terbagi dalam 15 ruangan, masing-masing ruangan diisi 20 peserta ujian. Meningkatnya peserta ujian Paket C di Kalimantan Selatan tahun 2012-2013 kemarin sebanyak 8.488, sekarang menjadi 11.275 peserta. Sedangkan di Banjarmasin sendiri tahun sebelumnya 787, sekarang diikuti oleh 1.072 peserta ujian. Merupakan salah satu bukti bahwa semangat dan kesadaran masyarakat kota Banjarmasin untuk mendapatkan pendidikan masih tinggi, walau sebagian dari mereka sudah ada yang lanjut usia. Itu ada yang usia produktif, ada yang usia non-produktif. Nah, yang usia produktif itu kita kalkulasikan sekitar 90 persen lebih. Nah, sisanya itu yang di atas usia produktif. Walau pelaksanaan ujian berjalan lancar, tetapi masih banyak peserta yang terlambat masuk ruangan ujian dan masih terdapat bangku kosong di setiap ruangan, dikarenakan peserta ujian tidak datang. Beberapa peserta mengaku sedikit kesulitan mengerjakan soal ujian, terbatasnya waktu untuk belajar menjadi kendala bagi mereka, dikarenakan mereka sudah bekerja dan berubah tangga, mereka berharap bisa lulus dalam ujian kali ini. Artinya, mudah-mudahan semua ini bisa dilaksanakan dengan baik, tanpa ada alasan yang disilahnya kurang maksimal dalam mengikuti beberapa mata pelajaran untuk pakai tendingan. Diharapkan semua peserta ujian nasional bisa lulus semua, karena pada kelulusan tahun pelajaran 2012-2013, tingkat kelulusan hampir mencapai 100%. Dari Banjermasin, Ulul Maskurya, Latif Thohir, Kantor Berita Antara, Mewartakan.